Pemirsa tersangka TA, pengedar sabu, diancam 12 tahun penjara. Tersangka yang berinisial TA, pengedar sabu yang diamankan badan narkotika kota Tarakan dengan barang bukti. Sabu sebanyak 15,36 gram, terancam hukuman 12 tahun penjara. Hasil pemeriksaan dan pengembangan yang dilakukan BNNK Tarakan, TA yang dijadikan sebagai tersangka tunggal dalam kasus ini, ia mengakui mengedarkan sabu seorang diri. Saat digerebek petugas di rumahnya di Jalan Aki Balak pada Februari 2020 lalu, tersangka menyembunyikan narkotika jenis sabu itu ke dalam toples yang sudah dipaket dalam bungkusan plastik kecil yang siap edar, sebanyak 45 bungkus plastik bening. Selain mengamankan sabu seberat 15,36 gram, dari tangan tersangka petugas juga turut mengamankan barang bukti lainnya, antara lain timbangan digital, serta bungkusan plastik bening. Atas perbuatannya tersangka di jerat pasal 114 ayat 2, Subsider pasal 112 ayat 2, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, serta denda sedikitnya 1 miliar rupiah. Ini kan cukup lama bu ya dari penangkapan awal sampai di sini, memang ada pengembangannya? Ya dalam pengembangan, karena tadinya sih kita nggak mau kalau kita balik polanya, kalau dulu kan begitu ada tangkapan, kita langsung publikasi gitu kan. Jadi ini kita beresin dulu semuanya, terus kemudian dikembangkan dulu, nah kemudian kalau memang sekiranya tidak ada rentetannya dengan yang lain, baru kita beresin gitu, supaya yang lainnya nggak kabur dulu. Tapi ini dipastikan benar-benar memang dia ada-ada kaitan dengan yang lain, makanya perlu waktu untuk penetapan dari pejaksaan.